Aduh, sama sekali lagi. Kasus dugaan pelanggaran oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Gorontalo yang mengunggah undangan deklarasi salah satu bakal paslon saat ini memasuki babak baru. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo John Henry Purba mengatakan saat ini penanganan kasus terkait netralitas ASN yang ditemukan beberapa waktu lalu sudah diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta di mana Bawaslu Kota Gorontalo sudah melakukan kajian dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN sehingga langsung dilimpahkan ke Komisi ASN yang ada di Jakarta. Karena kami meyakini bahwa terjadi dugaan pelanggaran maka itu kami limpahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta dan kami sudah sampaikan kepada Komisi ASN dan Komisi ASN tentu akan menindaklanjuti meskipun memang masih ada beberapa administrasi yang kami harus lengkapi. John Henry Purba juga menambahkan Komisi ASN saat ini sudah menerima laporan mengenai hal tersebut dan akan segera ditindaklanjuti meskipun masih ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi namun dalam beberapa hal ini akan segera dilengkapi. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo menemukan Oknum ASN atas nama Nur Hadithaha yang diduga menyebar undangan deklarasi salah satu bakal pasangan calon melalui akun media sosial miliknya.